Suka atau tidak, dalam hidupmu kamu akan selalu didampingi Orin, yaitu entitas goib dari bangsa jin. Orin akan mendampingimu dari kamu lahir hingga meninggalkan dunia yang fana ini. Orin, makhluk goib ciptaan Allah SWT yang memiliki peran dalam mendampingi kehidupanmu dengan tugas mengendirikmu pada kebaikan atau keburukan. Orin, sama dengan dirimu sebagai manusia, ada jenis Orin yang taat, ada juga yang ingkar pada Allah SWT. Orin akan memainkan perannya sesuai dengan keadaan dirimu. Jin Orin yang taat pada Allah SWT yang mendampingimu, maka dia akan memotivasimu untuk berbuat amal kebaikan. Namun, jika Orin yang mendampingimu dari jenis jin yang ingkar, maka dia akan menjerumuskanmu dalam dosa-dosa dan keburukan. Interaksimu dengan Orin sangat menentukan dari jenis yang mana Orinmu. Semakin kuat koneksitasmu pada Allah SWT, maka Orinmu semakin taat. Namun, jika kamu menjauh dari Allah SWT, maka Orinmu semakin brutal menghembuskan keburukan-keburukan pada dirimu. Pendampingan jin korinmu adalah bentuk ujian yang Allah SWT berikan padamu dari sisi dunia supranatural. Jin yang berasal dari kata jenis yang memiliki arti kata tersembunyi atau tidak terlihat. Allah SWT menciptakan jin korinmu dari api yang tidak memiliki asap. Meskipun tidak dapat kamu lihat, namun jin itu memiliki kemampuan untuk menampakkan dirinya. Baik berwujud manusia, hewan, atau benda-benda lain. Hanya wujud Rasulullah SAW yang tidak bisa diserupainya. Pada kebanyakan manusia, jin memang tidak terlihat. Namun, bagi orang yang diberikan karomah dan mata batin terbuka, maka dunia supranatural mereka akan terlihat jelas. Jin korin dalam konteks yang ingkar pada Allah SWT, maka wujudnya adalah iblis dan pasukannya. Maka, dia akan selalu berusaha agar hidupmu menjauh dari Allah SWT, dengan berbagai tipu dayanya. Atas izin Allah, mereka adalah bentuk ujian hidupmu. Apakah kamu mengarah pada jalan ke surga, atau sebaliknya, justru mengarah pada siksa jahat namu. Maka, dalam alur hidupmu, sadar atau tidak, pendampingan korinmu mutlak harus kamu tundukkan, agar berada pada jalan kebaikan. Supaya hidupmu tentera, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Jika tidak, maka dengan berbagai tipu muslihatnya, korinmu akan menyeretmu dalam kesengsaraan. Korinmu adalah kembaranmu di dunia tak kasat mata. Bahkan, wujud korinmu itu secara fisik sangat menyerupai dirimu. Kepribadian, hobi, sifat, dan karakter korinmu itu adalah cerminan dirimu di dunia nyata. Untuk menaklukkan jinkorinmu adalah menempatkan hati, lisan, dan pikirmu kepada Allah SWT. Yang implementasinya dalam kesaharianmu adalah dengan menduplikasi kehidupan Rasulullah SAW. Dengan standar dua kekuatan itulah, maka hidupmu akan terhindar dari keburukan jin korin. Dan kehidupan mereka pun akan menapaki jalan lurusnya. Bahkan, kolaborasimu dengan korinmu dengan sepenuhnya mengandalkan kekuatan Allah dan Rasulnya akan menyebarkan cahaya kebaikan pada dua alam sekaligus, yaitu alam nyata dan alam supranatural. Jinkorinmu secara kosmologi memiliki masyarakat, suku, pemimpin, dan kepercayaan dari kalangan mereka sendiri. Eksistensi mereka sama dengan dirimu, termasuk kehendak bebas dari pertanggung jawaban perbuatan mereka di akhirat kelahan. Menaklukkan jin korin pendampingmu itu tidak mudah. Diperlukan kemauan dan hati yang terhubung kuat kepada Allah SWT. Dan juga secara separtan menemukan hawa nafzumu pada kehidupan keseharian yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Baik itu dari segi ibadah, kerja, hubungan kemasyarakatan, maupun fikir yang senantiasa berpijak kepada kemaslahatan umat. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua dari kejahatan para jin dan memuliakan kita semua dengan derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.